Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini kita akan membahas tentang dokumen atau jelasnya upload dokumen di sscasn bagi lulusan terbaik ya Nah di sini kalau teman-teman dari lulusan terbaik itu upload dokumen pada sscasn nya berbeda dengan dokumen dari formasi umum ya begitupun dengan dokumen dari formasi Putra Putri terbaik Papua Putra Putri Kalimantan itu pasti akan berbeda dan juga kalau dari yang formasi khusus disabilitas pasti akan berbeda-beda nah yang sering jadi pertanyaan adalah tentang nomor 456 yang ini ya yang bukti sertifikat akreditasi ya teman-teman semuanya di sini ada tiga akreditasi yang harus diunggah di sini sih sudah jelas ya teman-teman semuanya untuk yang daftar formasi khusus lulusan terbaik yang bukti akreditasi kalau yang lain sudah jelas ya saya bahas yang akreditasi ada poin nomor empat ini adalah di sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan garis miring atau program study yang terakreditasi atau bukti izin operasional bagi pelamar yang berasal dari maat ali sesuai dengan tahun kelulusan nah maksud bukti akreditasi di sini di sini berarti kita yang lulusan terbaik ini unggah saja semua bukti akreditasi perguruan tinggi dan program study nya dijadikan satu lalu taruh di sini ya teman-teman upload di sini ya untuk lulusan terbaik nomor empat ini bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi dijadikan satu dengan bukti sertifikat akreditasi program study yang sudah terakreditasi ya silahkan tentunya akreditasi kampus dan akreditasi prodinya itu harus sesuai dengan waktu teman-teman lulus ya misalkan dan akreditasi kampus masa kada masa berlakunya dari tanggal 2020 sampai tanggal 2025 dan akreditasi program study masa berlakunya dari tanggal 2020 sampai 2025 kemudian teman-teman lulusnya di tahun 2023 nah itu berarti digunakan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program study tersebut ingat ya yang poin ini dijadikan satu kemudian upload di sini kemudian poin berikutnya yang poin lima sertifikat atau tangkap layar screenshot pada pedediktiban PT dari akreditasi perguruan tinggi berakreditasi A atau unggul pada saat kelulusan pelamar yang dibetikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah nah kalau yang ini dari kalimatnya berarti teman-teman harus mengunggah sertifikat akreditasi perguruan tinggi yang digabungkan dengan ijazah teman-teman ya jadi sertifikatnya atau screenshotnya kalau tidak ada sertifikatnya boleh screenshotnya kalau screenshot teman-teman bisa screenshot di BAN PT di website BAN PT ini caranya tinggal klik data akreditasi klik data akreditasi lalu pilih pencarian data akreditasi akan tampil seperti ini kemudian teman-teman silahkan ketik nama perguruan tingginya di sini saya contohkan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung ini sudah muncul silahkan di screenshot kemudian tinggal klikkan saja program studinya nah kalau muncul tinggal kita pilih ini silahkan di screenshot ya teman-teman segini screenshotnya boleh pakai Snipping Tool boleh pakai screenshot yang ada di keyboard itu juga tidak apa-apa ya tinggal teman-teman enaknya yang mana kalau bukti screenshot cara lebih lengkapnya sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman oke nah berarti yang ini teman-teman berarti digabung dengan ijazah kalau yang ini adalah akreditasi perguruan tinggi digabung dengan ijazah kalau yang di bawahnya ini teman-teman semua sertifikat akreditasi program study yang akreditasinya harus A atau unggul digabung dengan ijazahnya karena di situ bisa kelihatan ya teman-teman bahwa ijazah teman-teman itu memang dalam rentang waktu masa berlakunya akreditasi A atau unggul baik dari perguruan tinggi ataupun program study-nya jadi ya teman-teman untuk yang poin keempat adalah digabung sertifikat akreditasi kampus dengan program study yang nomor 5 digabung sertifikat akreditasi perguruan tinggi dengan ijazah teman-teman yang nomor 6 digabung sertifikat akreditasi program study dan ijazah teman-teman atau screenshot digabung ijazah screenshot program study akreditasinya digabung dengan ijazah untuk nomor 6 yang nomor 5 screenshot akreditasi perguruan tinggi digabung dengan ijazah seperti itu ya teman-teman kalau melihat harus melihat dari kata-kata yang harus membuktikan ada ijazahnya semoga video ini bermanfaat kalau ada yang ingin dikanyakan silahkan tulis di kolom komentar kalau teman-teman butuh referensi buku untuk latihan soal SKD silahkan klik saja di deskripsi ini disitu saya lampirkan untuk buku rekomendasi latihan soal SKD dari menerbitnya maksima bukunya luar biasa bagus ada materi ada soal ada pembahasan dan juga ada videonya tinggal di scan barcode saja terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh